Intro 1. Pemain asing Persib Bandung sudah tidak lagi terdaftar sebagai anggota tim, indikasi dicoret. Pemain asing asal Spanyol, Trone Del Pino, sudah tidak terdaftar dalam daftar pemain resmi Persib Bandung yang tercantum di situs resmi PT Liga Indonesia Baru. Seperti yang diketahui, Trone Del Pino sebelumnya mengalami cedera dan memilih untuk kembali ke Spanyol untuk menjalani proses pemulihannya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia harus absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Cedera tersebut dialami oleh Trone Del Pino saat pertandingan debutnya bersama Persib melawan Madura United Football Club pada pekan pertama Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Dia didiagnosis mengalami cedera otot tendon pada kaki kanannya, sehingga proses pemulihannya diperkirakan akan berlangsung minimal 2 hingga 3 bulan. Untuk mengisi kekosongan posisinya, Persib telah mengontrak gelandang asal Gabon, Levi Madinda, yang datang dengan status pinjaman dari klub Malaysia, Johor Darultazim Football Club. Kehadiran Levi Madinda menimbulkan pertanyaan tentang status kontrak Trone Del Pino di Persib. Namun hingga saat ini, manajemen Persib belum memberikan penjelasan resmi mengenai status mantan pemain Nakon Ratchasima Football Club tersebut. Levi Madinda telah tercatat dalam daftar pemain Persib yang tercantum di situs resmi PT LIB dengan nomor punggung 15. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa Levi Madinda akan melakukan debutnya bersama Persib dalam pertandingan resmi ketika Maung Bandung menghadapi Bali United di Stadion GBLA pada Kamis malam 3 Agustus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!